Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, yang belum subscribe atau like dan komen silahkan banjiri like dan komennya Semoga teman-teman diberikan hidayah, diberikan risi yang sangat luas Nah, jadi buat teman-teman dimana teman-teman Anda adalah seorang trainer Adalah seorang penulis, adalah seorang penjual dan ingin membuat kabar Kaper buku yang memang kaper bukunya simpel ya pembuatannya Ada memang berbagai darah, ada yang sistem online, ada yang sistemnya berbayar Jadi, kalau misalkan kita search tentu di Google itu banyak membuat credit tetapi mereka itu berbayar Ada yang gratis tapi kurang oke lah gitu ya Nah, jadi ini pilihan teman-teman yang memang ini sangat gratis gitu ya Nah, jadi pertama ini saya sebagai contoh, jadi teman-teman ketika membuat sambul itu bisa menggunakan anpa Nah, untuk kualitas gambar, misalkan teman-teman saya pengen didesainnya di PowerPoint Atau didesainnya di Photoshop atau di Inscope Atau di Corel dan segala macam itu terselah agar si gambarnya tidak blur dan sangat menarik sekali Namun saya akan dalam kali ini akan contohkan yang sangat simpel sekali Nah, salah satu contohnya teman-teman masuk dulu ke kanpak dan login buat akun terlebih dahulu Seperti saya, ini saya sudah punya akun ya Dan saya juga sudah punya project Dan teman-teman silahkan ketikan disini 3D mockup buku ya Nah, jadi ketika diketikan mockup ya seperti ini Maka ini akan keluar contoh-contohnya seperti ini ya Seperti ini Tapi saya akan membuat yang memang pasti-pasti aja ya Jadi teman-teman silahkan di klik di pencari ya Dan saya sudah menemukannya disini Nah, ini ya Nah, jadi kalau usahakan ini ketika di klik ini Ini Pinscribe Booking Book Review Pintas Pin ya Nah, jadi kalau usahakan saya klik ini disini ya Yang mungkin Yang jauh sangat elegan sekali Saya klik begini ya Kita tambahkan sebagai baru Dan kita lihat judulnya Judulnya Kalau misalnya kita perbesar disini ya Seperti ini ya Nah, kalau ini kan yang kemarin Yang Atau pakai ini nih Nah, ini kita Buat Buat Project-nya disini Ya Atau pakai ini Bisa Ini ya Nah, tapi karena memang Supaya terlihat cantik Supaya langsung Pergambar semua Saya contohkan yang ini Ini ya Yang ini Nah, ini Nah, setelah ini Teman-teman bisa disini ya Di edit ya Di edit Misalkan handbook Ini editnya cukup gampang ya Tinggal di klik aja disini Ini Kalau misalkan dikaku Sangat seperti ini Kalau teman-teman pakai komputer Itu sangat Mudah ya Tinggal diganti-ganti Gambar dan segala macam Ini sangat mudah Dan Tentu setelah Punya project seperti ini Punya project seperti ini Punya project seperti ini Langsung saja Ini bagikan Langsung download Di PNG Kita lihat dulu Ada berapa yang Ter-download Kita ambilnya hanya satu Klik sini Kemudian Selesai Lalu diunduh Dan ini Saya sedang mengunduh ya Nah Jika sudah terunduh seperti ini Kita masuk ke sini Ke Situs Nah disini ya Nih Ini http daybookoper.com Nah 3D mockup Nah ini day Book Kemudian Klikkan disini Teman-teman Kita Bisa pilih Misalkan Kalau misalkan Kita pilih ini Maka harus Dua yang Di Upload Kita ambil yang simple saja Misalkan Yang saya Demokan Ini Kemudian Saya demokan Ini Kita coba ini Apakah keluarnya Dua atau satu Kalau dua Harus Dua ya Nah ini kan Seperti ini Kemudian Buat teman-teman Klik Klik Di sini Dan ini Sudah ada Untuk download Klik di sini Kemudian Tunggu beberapa saat Coba kita klik di sini Oke Jadi sudah ada Nah ini kan sudah seperti ini ya Oke Kemudian disini tinggal klik disini ya next ya nah kemudian next nah kemudian ini beli png nah perbedaan antara png dan jpeg tentunya berbeda kita download dulu misalkan di png download png kemudian kita download di jpeg nah ini perbedaan seperti apa nah kemudian teman-teman misalkan ingin masuk di edit lah ya ke project baru misalkan kayaknya seperti ini misalkan ada gambar-gambarnya ada gambar buku tapi ada tulisan-tulisannya kita masuk dulu ke ini ya ke powerpoint bisa seperti ini langsung kita klik disini the blank link disini duplicate jadi kita ambil satu ini kemudian kita akan mengetahui yang tadi kita download disini ya yang pertama adalah png nah ini png itu menjadinya seperti ini ya ini lumayan lah gitu kan nah ini lumayan lah ya nah kemudian kalau misalkan kita klik disini kemudian ini kan jpeg ya terakhir nah ini ini tuh akan menampilkan sisi-sisi putihnya ya kalau misalkan kita kasih warna ini akan berbeda satu contohnya saya kat dulu misalkan kita buat warna dulu disini kita seperti ini nah ini kan seperti ini ya nah kalau misalkan ini kita cut kalau kita kasih warna dulu nah ini lah perbedaannya ya nah teman-teman juga kalau sudah seperti ini akan lebih mudah ya ini kan memang sudah jadi ya kemudian teman-teman ingin ya di obrak-abrik ya walaupun ini sudah jadi tinggal udah nge-save sudah ya disini pilihan pakai apa tuh namanya kasih apa disini kan nah ini cuman 8 menit sudah jadi ya ini keren banget kalau misalkan teman-teman misalkan mau di klik atau mau digeser-geser tinggal di picture tinggal di 3D rotation nah ini ini bisa kayak seperti ini kayak seperti ini gitu kan kayak seperti ini nah ini ini next tutorialnya akan dibahas di video selanjutnya buat teman-teman silahkan like, share, dan subscribe dukung selalu channelnya supaya channel ini lebih berkembang salam kreatif salam sukses selamat menikmati